Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini waktunya kita berdiskusi ya Kira-kira perilisannya GTA 6 nantinya Bakalan bersamaan antara konsol dan juga PC ya Kira-kira jawaban kalian bagaimana Sebelum dimulai untuk videonya Langsung saja menurut kalian bersamaan atau tidak Perilisannya antara konsol dan juga PC Meskipun kalau ada penundaan di PC Kira-kira berapa tahun ya Oke langsung dijawab sekarang ya Satu, dua, tiga Umik G Oke kembali lagi ke pertanyaan awal Kira-kira bersamaan atau tidak Antara konsol dan juga PC Sebelum itu langsung kita analisa dulu ya Yang pertama di GTA San Andreas saja ya Muali San Andreas Pada kala itu dirilis pada bulan Oktober 2004 Untuk Playstation 2 Terus kemudian di bulan Juni 2005 Untuk Microsoft dan juga Xbox Kalau di Mac OS pada bulan November 2010 Jadi untuk perilisannya antara di PS2 yang originalnya Ke PC ya Itu berjarak di satu tahun Dimulai dari 2004 dan juga di 2005 ya Jadi jaraknya dua tahun antara di PS2 dan juga di Microsoft Windows atau di PC Terus kemudian di GTA 4 ya Yang awalnya dirilis untuk konsol PS3 dan juga Xbox 360 Tepatnya di tanggal 29 April 2008 Dan untuk Microsoft Windows atau di PC 2 Desember 2008 Jadi jaraknya untuk sekarang ini sudah lumayan pendek Jadi tidak sampai satu tahun Terus kemudian kalau di GTA 5 Yang awalnya dirilis untuk konsol PS3 dan juga Xbox 360 Pada bulan September 2013 Terus kemudian di November 2014 Untuk PS4 dan juga Xbox One Selanjutnya untuk PC ya Pada bulan April 2015 Tidak di situ saja Langsung dirilis juga di bulan Maret 2022 Untuk PlayStation 5 Dan juga di Xbox Series S Dan juga di Series X Hahaha Gilek Perilisannya untuk di GTA 5 Ini sangat mengerikan sekali Semuanya dirilis pak Untuk semua konsol Mulai dari PS3, Xbox ya Sampai di PS5 dan juga Xbox yang paling baru Maklumlah ya developer yang satu ini Memang sedikit bagaimana gitu loh ya Kalau merilis game GTA yang satu ini Ya memang ya untuk GTA 5 itu Paling diminati Mulai dari perilisan awal GTA GTA 5 itu yang paling sukses Akhirnya apa? Akhirnya dibuat ajimumpung oleh Rockstar Dan juga diterapkan dengan yang namanya Mikro Transaction Mikro Transaction yang sangat mengerikan sekali itu Akhirnya apa? Akhirnya dengan adanya Mikro Transaction Dan juga banyak sekali fansnya Akhirnya pun juga banyak yang memainkannya Dan juga membeli untuk Mikro Transaction Sak-saknya itu Akhirnya apa? Akhirnya keuntungannya itu sangat besar sekali pak Tidak ada yang bisa mengalahkan GTA 5 ini Untuk keuntungannya Mau di game ataupun juga di movie Hollywood Movie Hollywood tidak ada apa-apanya pak Kalau membahas tentang keuntungan Akhirnya pak banyak sekali untuk Hollywood ya sekarang ini Masuk ke dunia pergeman untuk mengadu nasib Mencari keuntungan Wait-nya Gile Oke ya kembali lagi Untuk GTA 5 Yang awalnya dirilis pada bulan September 2013 Untuk PS3 dan juga untuk Xbox 360 Kalau di Windows di bulan April 2015 Jadi jaraknya ini terbilang mau 2 tahun ya Oke GTA sudah selesai Sekarang kita pindah ke Red Dead Redemption Kita bahas di title yang terkenal saja Red Dead Redemption itu dirilis pada tanggal 18 Mei 2010 ya Untuk PlayStation 3 dan juga di Xbox 360 Dan sampai sekarang pun di PC tidak ada perilisannya ya Untuk perilisan khusus versi PC-nya Dan yang paling baru sendiri dirilis di Nintendo Switch Dengan harga yang terbilang lumayan mahal Hanya saja di PC sampai sekarang tidak ada kabarnya Akhirnya apa? Akhirnya ya banyak sekali untuk para player PC Memainkan di emulator ya Mau di PS3 emulator Ataupun juga di Xbox 360 emulator Kalau di PS3 emulator bisa menggunakan RPG S3 Kalau di emulator 360 di Xenia ya Kalau memang kalau untuk kelancarannya Lebih bagus di Xenia daripada di RPG S3 Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada perilisan intinya Jadi PC itu tidak ada Terus kemudian di Red Dead Redemption 2 Itu pun juga dirilis pada tanggal 26 Oktober 2018 Di PS4 dan juga di Xbox One Baru di PC pada tanggal 15 November 2019 ya Jadi perilisannya ini jaraknya hampir 1 tahun Sekarang kita kembali lagi Kalau di GTA 6 itu juga bakalan mengikuti Di GTA series dan juga di Red Dead Redemption series Kalau tak telah ah ya Ini kemungkinan bakalan perilisannya Mungkin paling lama itu 1 tahun Mungkin saja bisa beberapa bulan Karena untuk eksklusif ya Tidak seperti di tahun-tahun yang sebelumnya Perilisannya yang sepertinya mungkin di 2 tahun sampai 3 tahun Tapi kalau yang sekarang ini Jaraknya sudah mulai diperpendek Contohnya saja yang paling baru sendiri Yang kelihatan adalah di Final Fantasy Rebirth ya Itu adalah Final Fantasy 7 seri yang kedua Tapi ya kalian tahu sendiri lah ya Untuk strateginya Rockstar Bagaimana mereka itu mengeluarkan 1 game Tapi para player harus membeli Minimal 2 atau 3 game Di 1 seri itu saja Ya seperti yang di seri-seri yang sebelumnya Contohnya yang paling kelihatan adalah di GTA 5 Nah rilisnya di PS3, PS4, Xbox Series, Xbox 360, PC ya Bagaimana caranya 1 player itu membeli beberapa kali Tapi di 1 game Ya semoga saja di trailer GTA 6 Muncul ada logo PC Nyandra Gile Dasar buaya buntung Ya semoga juga ada tanggal perilisannya Mungkin kalau di PS ya Seperti yang ada di Final Fantasy 7 Rebirth Juga ada perilisan untuk platform yang lainnya Maksud platform yang lainnya Yaitu di PC Kalau nggak salah itu di trailernya yang di belakang Itu ada tulisannya 3 bulan untuk platform lainnya Jadi di PC ya 3 bulan setelah perilisan Ada di konsol Ya semoga saja di trailer GTA 6 Ada tanggal seperti yang disebutkan itu Tapi kalau dari trailer yang pertama Sepertinya nggak bakalan ditunjukkan untuk perilisannya ya Kalau dari pendapat dan juga pribadi aku sendiri Mungkin di trailer ketiga Di trailer keempat Atau di trailer ke 100 ya Mungkin saja Itu ada tanggal perilisannya Nunggu tanggal tuan bro Dasar buaya buntung Terus ada yang bertanya-tanya Kira-kira sukses apa tidak Dan juga mikrotransactionnya lebih parah Atau tidak Daripada di GTA 5 Oke yang pertama Kita bahas di suksesnya atau tidak ya Kalau melihat dari GTA 5 ya Itu kan penjualannya sudah sangat mengerikan sekali Dan juga banyak sekali peminatnya Karena apa? Karena di GTA ya Terutama di GTA 5 Apalagi di GTA 6 Ini juga menjadi salah satu game yang terbesar Yang mempunyai titel Atau yang mempunyai nama Kalau ada GTA Pasti penjualannya sudah sangat ngeri Apalagi di seri yang paling baru GTA 6 Ini pun juga yang paling ditunggu-tunggu 10 tahun pak ya Bayangkan 10 tahun para fansnya itu menunggu Terutama dari aku sendiri Kalau aku ini menyukai dari ceritanya saja Bukan di mikrotransactionnya ya Terus kemudian Kira-kira mikrotransactionnya parah atau tidak Sekarang kita lihat di GTA 5 Mikrotransaction ya Terutama di sak-saknya Itu kan sudah terbilang lumayan parah Kalau dengan GTA 6 yang paling baru ini Yang sudah ditunggu-tunggu para fans base-nya Aku yakin loh ya Pasti bakalan lebih parah Nah karena apa? Karena yang pertama grafiknya juga lebih bagus lah ya Daripada di GTA 5 Ditambah lagi Sudah ditunggu Banyak sekali player-player yang ada di luar sana Itu juga bisa menjadi ajimumpungnya Untuk Rockstar Mungkin pemikirannya begini Alah dikasih tambahan lagi saja Mungkin di GTA 5 harganya Rp 5.000 Kita naikkan di Rp 6.000 Nah bisa jadi seperti itu Itu adalah contohnya Ditambah lagi Ini pun juga ajimumpungnya ya Jadi kalau tak analisa Bakalan lebih parah Mikrotransaction-nya Daripada di GTA 5 itu Oke sekarang kita ke harganya Meskipun sudah tak bahas di video yang sebelumnya Mungkin untuk teman-teman baru lah ya Langsung kita bahas lagi Untuk perkiraan harganya Ini kemungkinan yang paling murah sendiri Berada di Rp 70 dolar Atau di harga Rp 1 juta Tapi ada kemungkinan untuk harganya Bisa di atasnya Rp 70 dolar Karena memang ya Rockstar kalian tahu sendiri Itu juga adalah suhu Dari keserakaan developer Dan juga suhunya mikrotransaction Gile Desert web untung Dan aku yakin pasti ada beberapa pilihan Yang pertama mau di base gamenya Atau di standart edition Terus kemudian di pro edition Definitive edition apalagilah Definitive Belum di release kalau sudah definitive Ya maksudnya ada delus edition Master edition dan juga collector edition Aku yakin pasti banyak sekali untuk pilihannya Dan sepertinya collector edition Sepertinya pun juga bakalan ada Terus kemudian ada yang bertanya Kira-kira GTA 6 ini bakalan di release Di Nintendo Switch juga apa tidak Ya pasti bakalan di release Di Nintendo Switch juga pak ya Hanya saja bukan di Nintendo Switch Yang sekarang ini alias di originalnya Nintendo Switch Tapi di next game nya Gak tahu namanya apa Tapi sepertinya menjadi Nintendo Switch Yang kedua itu pun juga sudah tak bahas Kira-kira ada 9 atau 10 video Mungkin kalau memang kalian masih belum tahu Untuk informasi leak nya Bocoran dan juga rumor nya Itu sudah tak bahas Langsung saja kalian cek di video Yang sebelumnya ya Oke pasti bakalan di release Di Nintendo Switch juga Karena Nintendo Switch yang kedua nantinya Ini untuk hardware nya ya Untuk handle nya Itu sudah lebih powerful Daripada yang sekarang Beberapa lipat pak Mungkin di 2 kali atau 3 kali Daripada di original nya Jadi jawabannya Bakalan di release Di Nintendo Switch yang kedua juga Oke kira-kira menurut kalian bagaimana Untuk perilisannya Bakalan bersamaan dengan konsol dan juga PC Atau di konsol dulu Baru ke PC atau Windows Dan kalau bisa disertakan dengan alasannya Ayo kita berdiskusi bareng-bareng Dan menurut kalian bagaimana Tentang micro transaction Dan juga dirilis di Nintendo Switch yang kedua ya Oke kurang lebih seperti ini Untuk merabah-rabah nya ya Pokoknya jangan lupa di like dan di subscribe Terima kasih telah menonton